Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Aliansi buruh menolak pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan para buruh. Rawus yang aliansi buruh berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, aliansi buruh Cianjur menggelar orasi secara bergantian dan berupaya menemui pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur. Aparat kepolisian yang menjaga ketat aksi buruh memperbolehkan perwakilan buruh untuk menemui pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur. Namun, gerbang pintu DPRD yang tak dipukuh lebar membuat para buruh sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian dan satpam DPRD. Menggabungkan apa yang menjadi penolakan, yaitu pencambutan undang-undang DPRD. Yang kedua, keterkaitan tidak boleh memakai secara regulasi PP36. Yang dimana dua tahun kemudian memakai aturan tersebut, kita tentunya buruh tidak hanya berikan. Selain menolak undang-undang cipta kerja, pada unjuk rasa ini aliansi buruh mendesak bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur untuk mengabaikan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang penetapan pengupahan yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan untuk buruh. Aliansi buruh juga mendesak kenaikan 25% UMK Kabupaten Cianjur dan menolak PHK masal dengan alasan reseksi global. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.